Udah kerasnya udah episode 3 Episode 3 Tapi kita pake kostum yang sama Iya sih Karena kita memang Bertanya apa Yang menjadi pertanyaan yang harus Ditanyain jangan malu-malu Ada pertanyaan menarik Laika Jadi kayak Kalau berdoa Hanya perumunya aja itu gimana Karena banyak sekali Saya liat itu kayak orang Bahkan sampe masang status Oh Tuhan begini-begini Hanya karena perlunya aja gitu Gimana itu Mungkin kalau Soal doa kita kembali lagi ke Bagaimana sih kita memaknai Doa itu Kalau kita memahami bahwa doa itu adalah sebuah formalitas Dimana kita menyampaikan Tuhan Dan sebagainya Maka doa itu akan menjadi sempit Padahal doa itu kan Kadang terucap secara spontan Misalnya ketika kita menerima Bikisan dan hadiah yang begitu besar Yang kita gak duga-duga Kita kan Ya Tuhan Atau Tuhan terima kasih Atau spontan aja deh seperti itu Itu kan Seolah-olah tidak berdoa Seolah-olah kaget aja Tapi sebenernya itu adalah sebuah doa Jadi doa itu tidak selalu Apa yang terucap Bahkan kan Yesus bilang Kalau mau berdoa Lebih baik kita masuk ke dalam kamar Pintunya tutup Gak ada orang yang lain Orang lain yang tahu Kenapa? Karena Yang penting dalam doa itu kan adalah ketulusan Kejujuran Nah betul Nah itu kan Disampai barusan Kalau bisa Semuji-semi lah gitu Berdoa Tapi ada saya Ada lah beberapa kasus gitu Dia kalau doa itu Kalau kayak pengen Semua orang itu tahu Gitu Besar-besar Apalagi kalau saat teduh Ada yang begitu juga loh kan Itu gimana? Agak sulit Untuk saya katakan Gimana-gimana Karena takutnya Malah jadi menghakimi orang Mungkin memang Sudah karakternya dia seperti itu Nah bisa jadi Kalau karakter sih Dia lebih Lebih nyaman Kalau doanya Orang lain Itu dengar Tapi kan Kalau Yesus kasih perumpamaan itu kan Kayak Orang-orang Parisi yang Berdiri di Pasar-pasar Dan Berdoa dengan suara yang kencang Tujuan utamanya Motivasi dalam dirinya adalah Supaya semua orang tahu Bahwa mereka sedang berdoa Berarti intinya sih Kita nih Sebagai Yang melihat Atau yang Tapi ini Oh mungkin itu karakternya Kita lebih baik Seperti itu kan Itu kalau kita yang melihat Tapi kalau kita yang melakukan Maka kita harus Review kembali Motivasi kita Maunya gimana gitu ya Tujuan utama kita apa Kalau tujuan utama kita Supaya dilihat orang Nah Jawa Yesus upanya sudah dapat Dia cuma pengen orang tahu Apalagi lewat Media sosial kan Doa disampaikan di media sosial Seolah-olah Tuhan punya Facebook Atau punya Instagram Makanya Iya makanya Itu Itu sempat jadi Ya dulu mungkin Saya pernah lah Beberapa kali mau Melakukan hal yang sama Cuman setelah Saya lebih Bukan lebih Mengerti Ya hebat gitu Tapi maksudnya Oh kayaknya gak boleh deh Kayaknya Ngapain sih Kayaknya gak guna gitu Kayak cuman Orang pengen melihat Kita aja Masang-masang begitu Tapi mungkin Kalau saya lihat Fenomena di media sosial Kebanyakan orang Melakukan itu kan Karena meniru Guru mereka Atau Pembimbing Rohani mereka Teman-teman saya Yang pendeta Itu banyak juga Yang suka menulis Status di Facebook Berisi doa Bahkan saya sendiri Pernah menulis Status di media sosial Yang berisi doa Tapi tujuannya Bukan untuk Menyampaikan Apa yang menjadi doa saya Sebetulnya di Facebook Tujuan kita Disitu kan Untuk mendidik orang Media sosial Itu dimanfaatkan lah Untuk hal-hal yang Yang positif Bukan hal-hal yang negatif Misalnya bagaimana kita bersyukur Bagaimana kita Menceritakan kebaikan Tuhan Tujuannya ke situ Nah mungkin Oleh sebagian Orang Yang membaca itu Mungkin terinspirasi Oh ternyata Doa itu bagus juga Yang ditulis di Di media sosial Akhirnya mereka mulai Membiasakan diri Dan Ternyata tidak Sedikit orang Yang ternyata Mengalami perubahan Ketika dia menuliskan Doanya di Media sosial Berarti kita Sebagai Sebagai netizen Yang melihat Begitu itu Mungkin kita lihat Oh positifnya aja kali ya Iya daripada Daripada kita harus Makyat Oh iya sih Betul Setuju 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 Betul Betul Tapi terkadang kan Ada aja Ada aja orang yang Masa status Itu ngindir orang Ayo Makanya Kembali lagi ke motivasi kita Kalau motivasi kita Tujuannya ya untuk Nyingatin orang Ya Tuhan Tolonglah supaya Orang-orang yang berhutang Kepada saya Sekedang bayar Hutang Itu kan tujuannya Supaya Yang berhutang Baca itu Nah kalau motivasi kita Sudah ke arah sana ya Sebetulnya kita Tidak sedang mengandalkan Tuhan Kita sedang mengandalkan Media sosial Dan Tuhan yang Entah di kesampingan Kemana Selalu kembali Kepada Apa sih Alasan kita Menulis Atau melakukan itu Ya kalau alasan kita Positif ya Kemangannya Teruskan saja Nah sekarang Berhubung Tentang doa nih Ada pertandingan Siapa pola nih Dua klub Berbeda Dua atau dua negara Masing-masing Sama-sama Contohlah orang Kristen Sama-sama berdoa Minta menang Nah itu gimana Apakah Yang satu otomatis Dijawab langsung Sama Tuhan Atau satunya Nggak dianggap doanya Ayo gimana Kalau kayak gitu Entah itu Entah Sebuah pertandingan deh Nah sama-sama Masing-masing Sama-sama berdoa Itu bagaimana itu Yang pasti semua doa Dijawab Tuhan ya Hanya jawaban Tuhan Itu yang berbeda Oh iya Ada yes Ada yang no Yes dan no nya itu Tergantung di Usaha kita juga Ya percuma Kita berdoa maksimal Tapi pemain yang diturunkan Cadangan semua Itu lah Yang pernah pelajar Pemainan Itu namanya kita Mencobai Tuhan Oh Ya Udah lagi Mungkin kita sudah berdoa Ya udah kita turunkan Pemain apa adanya aja Gak usah sebagai strategi Pasti menang Karena sudah berdoa Ya intinya begini Tuhan nanti akan Melihat kita Menjadi anak yang manja Ya sama lah Kayak orang tua aja Kalau anak-anaknya Minta duit Belum tentu dia mau ngasih Dilihat dulu Duitnya mau diapain Bisa gak dia kelola duit ini Atau dengan saya kasih duit ini Dia mau berubah gak Atau jangan-jangan jadi jahat Beli pulsa yang gak tanggung-tanggung Misalnya kan Untuk main game doang Isi top up untuk Pucing games Atau beli Rokok Beli minuman keras Nah orang tua kan pasti Tahu Nah orang tua kita saja Yang hidup di dunia Kalau istilah Yesus Kan begitu Tahu gitu Memberi pemberian yang baik Apalagi Tuhan Tuhan pasti memberi yang terbaik Jadi ketika kita berdoa Dan kita kalah Dulu disitu ada teguran Sebenarnya kamu masih kurang berusaha Bukan berarti Tuhan menutup Nah ini juga yang harus kita Kita luruskan Pernah ada orang datang ke saya Yang bilang begini Pak ini saya melamar di dua perusahaan Perusahaan A Perusahaan B Saya berdoa kepada Tuhan Tuhan tunjukkan mana yang Cocok untuk saya Perusahaan A atau perusahaan B Lalu kemudian perusahaan A Tiba-tiba Manggil dia Dan mengatakan bahwa Kamu Belum bisa diterima disini Karena pasti ada syarat-syarat yang lengkap Perusahaan B mengatakan Kamu boleh diterima disini Langsung kerja Lalu dia kemudian datang Saya sebenarnya lebih suka perusahaan A Dia perusahaan besar dan sebagainya Tapi syarat-syaratnya Terlalu berat Dan upaya untuk masuk ke sana terlalu berat Sementara perusahaan B Itu gampang Terus saya tanya Terus apa masalahnya Saya sudah berdoa kepada Tuhan Dan saya minta kepada Tuhan Untuk tunjukkan Nah kira-kira Mana yang Tuhan pilih disini Perusahaan A atau perusahaan B Lalu saya tanya Perusahaan A bergerak di bidang apa Perusahaan B bergerak di bidang apa Kalau perusahaan A bergerak di bidang ini Perusahaan B bergerak di bidang ini Gak ada yang Istilahnya haram lah ya Gak ada perusahaan yang Bertentangan dengan Alkitab Jadi sekarang semuanya kembali kepada Diri Anda sendiri Yang melakukan Lamaran disitu Kalau mau menjalani hidup yang Isi yang terlalu gampang Ya udah pilih aja Perusahaan B Tapi belum tentu disitu Kamu akan diberkati Seperti di perusahaan A Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang dimulai Dengan kesulitan-kesulitan Itu ke depan Menjanjikan Berkat yang lebih besar Yaitu seperti itu Nah jadi tinggal Kita jangan Jangan menghadapkan Tuhan Pada pilihan-pilihan Yang sebetulnya Ada di kita Kemalannya sebenarnya kita Jadi kita sebenarnya sudah Berekspektasi di A Tapi pura-pura Nanya ke Tuhan Seolah-olah Tuhan Gak tahu Isi pikiran kita Karena memang Ada sempat kejadian Nyata real Ada yang saya hadapi Sama adalah Kenalan saya Begitu Dia bilang Tuhan saya pengen kerja Gitu Pas dikasih kerja Ya begitu Kenyataannya gitu Kadang mengeluh lah Akhirnya Kejujungnya Cabut juga gitu Kadang ya itulah Dilema sebagai Sebagai Tuhan Mungkin ya Dalam tanda kutip Lu udah minta Tapi Dari saat Tuhan kasih Kok lu gak bisa Jalanin dengan baik Gitu kan Gitu yang kan jadi ininya Dulu ada film Mighty itu Apa namanya Oh Bruce of Mighty Ketika dia menjadi Tuhan Iya Lalu kemudian Apa Doa-doa itu Digambarkan seperti email Karena zaman itu kan Yang masuk Kemang email Dan dia menjawab Semua doa Yang terjadi apa Dunia menjadi kacau Iya kan Ada yang menang Lotre Ada yang rumah tangannya Pecat Ternyata Kalau semua doa Dijawab Menurut maunya manusia Kacau dunia ini Oh iya Pokoknya itu Satu pesan terakhir Buat Yang nonton ini Nonton Bruce Alamakti Biar tahu Maksudnya Doa itu gak Semerta-merta Mau kita Mau kita Aja Jadi tahu juga Kalau Tuhan itu Tanda kutip Mikir Untuk Ngasih kita Itu apa Mungkin episode kali ini Cukup Segini aja ya Oke ya Thank you Selamat jika Sampai jumpa